Kita ke informasi pilkada, pemirsa tersangka penusukan pendukung salah satu pasangan calon wali kota Makassar ditangkap. Polisi menyebut satu dari lima pelaku meninggal dunia karena sakit. Pelaku penusukan pendukung salah satu pasangan calon wali kota Makassar di kawasan Palmera, Jakarta pada 7 November lalu ditangkap. Lima tersangka yang ditangkap memiliki peran masing-masing sebagai eksekutor. Penyuruh dan pengarah eksekutor hingga pemantau eksekusi. Namun salah satu tersangka meninggal dunia karena sakit. Pada saat kita melakukan penangkapan saudara S, ini satu sebagai kemarahan bahwa saudara S yang kita melakukan penangkapan, memang yang bersangkutan memang dalam kondisi sakit. Kondisi sakit bawaan. Yang kemudian kita rujuk ke rumah sakit, yang bersangkutan ada penyakit jantung ya, sesat nafas, ini masih kita dalam ini, dan di rumah sakit meninggal dunia. Polisi masih mengejar dua tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang dan berperan sebagai joki kendaraan saat penusukan. Penusukan terjadi pada 7 November lalu saat para pendukung tengah menunggu para pasangan calon wali kota Makassar tengah berdebat di salah satu kantor stasiun televisi swasta di Palmera, Jakarta. Korban terluka di bagian pinggang dan dirawat di rumah sakit di kawasan kebenjeru. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.